ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat gini hari untuk adik-adik sekalian teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini kita belajar dengan akutansi manajemen syariah kita akan melanjutkan materi sebelumnya nantilah kita bahas ya ya untuk begitu pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan ya yang ada dalam buku yang telah saya siap di grup WhatsApp kelas materinya itu tentang alat akutansi manajemen dan konsep biaya dan saya berharap teman-teman bisa belajar lagi bisa menyimak materi yang baik dan bisa mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh baik eh untuk itu langsung saja kepada materinya ya jadi eh kita akan memulai dengan penyusunan informasi akutansi manajemen ya alat akutansi manajemen dan konsep biaya yang pertama adalah penyusunan informasi dan eh penyusunan informasi akutansi manajemen jadi semua informasi akutansi manajemen membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan dan sebagai mata rantai komunikasi karena semua keputusan manajemen dirancang untuk mencapai tujuan dan atau sasaran dan memberi informasi kepada manajer melalui sistem akutansi jadi informasi akutansi itu sangat penting ya dalam pengambilan keputusan manajemen dalam perusahaan nah informasi akutansi manajemen dapat dan harus disusun dalam perbandingan kejadian yang aktual atau kinerja dalam bentuk standar anggaran ataupun sasaran nah hal ini merupakan suatu kemampuan atas analisis untuk struktur informasi akutansi dalam bentuk perbandingan informasi yang relevan pada keputusan atau standar yang relevan atau sasaran keputusan misalnya mandor departemen produksi dalam suatu pabrik ingin mengendalikan biaya bahan-bahan mentah yang dipakai dalam proses produksi pada departemen tersebut nah langkah yang harus dilakukan guna menegakkan sistem pelaporan informasi akutansi manajemen dalam hal pengendalian pemakaian harian atas bahan-bahan mentah tadi dalam departemen tersebut yaitu yang pertama menentukan menentukan berapa banyak bahan mentah atau raw material yang akan dipergunakan pada tiap-tiap proses produksi dalam departemen yang kedua adalah menentukan berapa banyak bahan-bahan yang nyata dipakai untuk tiap-tiap proses produksi dalam departemen untuk satu periode waktu tertentu nah hal ini memerlukan beberapa macam dari suatu sistem pencatatan untuk menentukan yang antaranya misalnya berapa banyak bahan mentah yang telah dipakai selama satu periode yang kedua berapa banyak produk akhir yang diproduksi dalam suatu departemen selama satu periode nah yang ketiga adalah merancang laporan kinerja atas pemakaian bahan-bahan minta bahan-bahan nyata dibandingkan dengan bahan-bahan yang dipakai untuk menyeluarkan barang-barang akhir saya beri contoh misalnya misalkan misalnya 2.500 unit produk akhir telah dihasilkan selama beberapa hari nah standar yang ditentukan untuk dipergunakan tiap-tiap produk akhir sebanyak 3 kilogram nah pada hari akhir cacatan menunjukkan bahwa 7.600 kilogram dari bahan-bahan mentah yang telah dipergunakan untuk membuat 2.500 unit produk akhir nah laporan kinerja ditunjukkan oleh mandor departemen produksi untuk memberikan informasi yang relevan dalam bentuk keputusan bagaimana cara mengendalikan penggunaan bahan-bahan mentah dalam departemen misalnya dibuatkan laporan kinerja departemen A yang tadi misalnya bahan-bahan departemen produksi tadi untuk 20 Desember tahun 2021 misalnya untuk standar penggunaan bahan mentah per satu unit adalah 3 kilogram dimana 2.500 unit dikali 3 kilogram menghasilkan adalah 7.500 kilogram tetapi pada kenyataannya penggunaan nyata bahan mentah adalah 7.600 kilogram itu 2.500 unit tadi nah selisih bahan mentah yang telah digunakan adalah 1.000 kilogram dengan biaya per kilogram bahan mentahnya adalah 10.000 maka selisih biaya yang telah digunakan tiap hari adalah 1 juta nah secara ringkas suatu alas yang penting dalam akuntansi manajemen adalah kemampuan merancang dan menyusut informasi untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atau input dalam proses mengambilkan keputusan makanya dengan proses selisih yang tadi ini yang tadi selisih 100 kilogram ini pihak manajemen akan membuat kebijakan apakah kelebihan kilogram, misalnya 100 kilogram ini sebabnya akibat dari kelambanan atau borosnya penggunaan bahan baku atau karena memang secara standar memang untuk per kilogram itu memang harus lebih dari 3 kilogram atau 3,1 kilogram per satu unit. Ini akan kemudian dianalisis oleh pihak manajemen untuk pengambilan keputusan apakah akan menaikkan menjadi 7.607,3,1 kilogram per unit atau mempertahankan kinerja peraturan yang ada, misalnya tetap 3 kilogram atau membuat kebijakan baru untuk pengendalian bahan baku seperti itu. Lantas bagaimana kemudian kita pengkelasidikasi yang biaya? Jadi aktivitas yang penting dari manajemen adalah pengendalian jumlah dan banyaknya biaya individual dari aktivitas suatu perusahaan teknik pengelompokan menjadi amatlah berharga. Jadi biaya perlu diklasifikasikan dengan maksud untuk membantu hubungan di antara adata biaya sebagai bahan masukan dalam perencanaan dan pengendalian. Jadi biaya dikelompokkan menjadi biaya tetap misalnya dalam fixed cost dan biaya variable atau variable cost. Lantas bagaimana yang dimaksud dengan fixed cost dan variable cost? Jadi biaya tetap atau fixed cost dan biaya variable atau variable cost diartikan dalam hubungannya dengan bagaimana total biaya total berubah karena tercapai-nya fluktuasi kuantitas aktivitas tertentu. Nah, dasar aktivitas ada bermacam-macam. Antara lain berupa jumlah pesanan yang diproses, jumlah pelanggan yang ditagi di departemen tersebut, penagihan. Nah, jumlah penonton bioskop. Misalnya jumlah tempat duduk di pesawat terbang, jumlah rupiah penjualan di supermarket, atau berbagai indeks volume yang lain. Itu yang dimaksudnya menjadi dasar aktivitas apakah ini masukkan sebagai biaya tetap atau biaya variable. Nah, biaya tetap atau fixed cost adalah suatu biaya yang jumlahnya itu tidak berubah. Ia tetap satu per unit akan semakin kecil apabila volume-nya semakin bertambah. Seperti kalau kartu pilangan anak, kereta api, gaji para eksekutif, tidak tergantung jam kerja yang maksudnya, dan pajak kendaraan bermotor. Saya beri contoh tentang bagaimana biaya tetap ini. Nah, jika perusahaan industri tabung gambar, televisi berwarna, menyewa dari sebuah pabrik sebesar Rp2.500.000 per tahun, maka sewa per unit yang ditekankan pada setiap tabung akan bergantung pada total tabung yang diproduksi. Jika Rp2.000.000 yang diproduksi, maka biaya per unitnya adalah Rp105.000. Jika Rp1.000.000 tabung, maka di biaya produksinya per unit adalah Rp250.000. Sedangkan yang masuk dengan biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah bergantung pada fluktuasi produksi dan pembelian atau berbanding langsung dengan total aktivitas atau volume yang bersangkutan. Misalnya seperti pembinaan bahan baku, suku cadang, peralatan kantor, komisi, dan berbagai jenis upah. Saya beri contoh, apabila perusahaan Matano Produk membayar tenaga kerja penjualan dari rumah sebesar 39% dari komisi langsung, maka total komisinya adalah 39% dari penjualan dalam rupiah. Jika sebuah toko sport menjual bahan bola kerambo dengan harga Rp2.000.000 setiap dus, maka total biaya untuk bola kerambo itu tentunya Rp2.000.000 per kali total bilangan dus-dus yang beli. Artinya dia tergantung biaya fixed cost itu dengan variable cost itu perbedaannya adalah biaya fixed cost itu adalah biaya yang tentu dan tidak akan pernah berubah-ubah dan selalu melekat pada produk tersebut. Dia akan menjadi bagian yang tidak pernah terpisahkan dari setiap produk dan selalu akan tetap jumlahnya. Sementara variable cost adalah biaya yang bisa berubah-ubah. Artinya di sini misalnya seperti honor komisi penjualan yang kemudian biayanya itu bisa berubah tergantung capaian kinerja atau capaian penjualan dari divisi itu. Atau biaya-biaya lain yang kemudian tidak melekat secara langsung dari produk barang tersebut. Itu hanya perbedaan sederhananya dari fixed cost dan variable cost. Yang ketiga adalah penyusunan informasi dalam bentuk persamaan. Bentuk persamaan amat berguna untuk penyajian, analisis, dan perkiran informasi akutansi seperti akan kita lihat pada perubahan dari biaya tetap dan biaya variable. Untuk persamaan untuk biaya tetap atau fixed cost. Cara ini relatif amat mudah untuk menyusun suatu biaya tetap dalam bentuk persamaan. Misalnya simbol A untuk mengambar biaya konstan atau mengambar biaya tetap. Jadi total biaya tetap didapat dalam klasifikasi sama dengan A atau konstanta. Jika mengganti suatu biaya tetap tertentu dalam persamaan ini, misalnya total biaya asuransi yang tadi adalah 1 juta, kita membuat persamaan total biaya asuransi sama dengan 1 juta. Perlu diingat bahwa biaya tetap jumlahnya konstan dan tidak berubah menurut perubahan tingkat produs. Sekalipun banyak kecil atau bagaimana tetap biayanya tetap konstan, artinya biaya tetap dikesaran 1 juta. Itu tidak akan pernah berubah biayanya. Dari masa ke masa tetap dia biayanya tetap sama, tetap 1 juta seperti itu. Persamaan untuk biaya variable atau variable cost. Jadi biaya variable berubah sesuai dengan tingkat produksi. Jadi cara ini dapat disusun dalam bentuk persamaan sebagai berikutnya. Pertama adalah total biaya variable sama dengan biaya variable dikali jumlah unit produk dalam klasifikasi. Ini itu rumah sepersamaan. Total biaya variable sama dengan biaya variable dikali jumlah unit produk dalam klasifikasi. Jika biaya variable per unit diproduksi diberi simbol B dan jumlah unit produksi diberi simbol X selanjutnya akan menjadi persamaan umum untuk total biaya variable sebagai berikut. Total biaya variable sama dengan B dalam kurung X atau BX atau BX. Jika diketahui bahwa suatu pabrik dalam produksi 5.000 unit produk air, namanya X, biaya per unitnya adalah 5.000, berapakah total biaya bahan? Jadi total biaya bahan adalah perkalian dari 5.000 unit tadi dan B per unitnya adalah 5.000. maka total biaya bahannya adalah 2.500.000. Seperti itu. Biaya tetap dan biaya variable adalah persamaan yang sama. Pada contoh berikut akan diilustrasikan bagaimana keduaya biaya tetap dan biaya variable dapat dibentuk dalam persamaan. Misalnya estimasi tingkat produk, total biaya tetapnya tetap adalah Rp100.000. Total biaya variable adalah Rp120.000. Jika Rp4.000 unit, total biayanya masih tetap Rp100.000. Rp2.000, Rp4.000, Rp6.000. Total biaya variable ini bisa berubah. Rp1.120.000, Rp2.400.000, Rp3.600.000. Ini adalah perbedaan sederhana dari total biaya variable dan total biaya tetap. Bentuk data ini dikembangkan dalam persamaan umum untuk gaya aktivitas pabrik pada setingkat produksi. Kita harus tahu bahwa total biaya pabrik dapat disajikan sebagai berikut bahwa total biaya pabrik sama dengan total biaya tetap ditambah dengan total biaya variable. Bila digunakan simbol sebagaimana yang telah ikimukakan di atas, maka akan terdapat persamaan sebagai berikut sama dengan total biaya pabrik sama dengan A ditambah BX. Contohnya misalnya diketahui bahwa biaya tetap ini adalah Rp100.000 untuk setiap tingkat produksi. Tetap total biaya variable adalah sama dengan biaya variable per unit produksinya. Artinya dengan sebelumnya B dikalikan dengan jumlah unit produksi atau X yaitu Rp120.000 untuk Rp2.000.000 atau Rp240.000.000 untuk Rp4.000.000 atau Rp360.000.000 untuk Rp6.000.000 untuk Rp6.000.000 untuk total biaya pabrik sama dengan Rp100.000.000 ditambah Rp60.000.000.000 jadi persamaan itu dapat dipakai untuk setiap tingkat produksi. Misalnya jika manajemen menghendaki untuk mengoperasikan pabrik pada suatu tingkat produksi sebesar Rp7.000.000 berapakah akan diperoleh total biayanya? Jadi total biaya pabrik ini untuk rumus persamaan total biaya biaya tetap A ditambah dengan biaya variabel X karena yang diproduksi adalah Rp7.000.000 maka biaya tetapnya Rp1.000.000 Rp100.000.000 ditambah dengan dalam kurung Rp60.000.000 dikali Rp7.000.000 maka menghasilkan penjelan Rp100.000.000 ditambah Rp420.000.000 sama dengan Rp520.000.000 seperti itu bagaimana kemudian penyusunan informasi dalam bentuk grafik jadi grafik menunjukkan biaya-biaya pada sumber vertikal yaitu sumber X jadi grafik menunjukkan biaya-biaya pada sumber vertikal yaitu sumber X ini ceritanya dalam bentuk laporan dalam bentuk grafik nah biaya pada grafik dimulai dari 0 dari 0 rupiah naik sampai dengan Rp600.000.000 dengan sumber horizontal yang datarnya menunjukkan tingkat produk untuk produk untuk pabrikan bisa diturut dari 0 unit di produk sampai Rp10.000.000 pada sumber X nah selamat menikmati 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 selamat menikmati